Wah ini harus jadi, kenapa saya hapus, aduh bisa kembali ke tidak? Tidak bisa sama sekali teman-teman, jawabannya tidak bisa. Ini bersifatnya permanen dan tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Sampai disini, kita hapus selamanya. Halo sahabat Stephen Likosta, terima kasih untuk kalian semua yang sudah kembali mengunjungi channel Stephen Likosta. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus agenda live streaming. Jadi tutorial kali ini saya buat untuk teman-teman yang mempunyai akun Youtube. Jadi mungkin teman-teman punya agenda akan live pada hari esok atau pada kapan, jam berapa. Kemudian ketika agenda itu batal dan terhalang oleh apa ya, tidak tahu. Seperti itu, disini saya akan memberikan cara menghapusnya. Banyak teman-teman yang bingung menghapus itu di mana cara menghapus agenda kita. Agenda live streaming ya. Tapi kali ini saya akan memberi, pertama kita buka Google Chrome. Kemudian teman-teman bisa YouTube. Kita menunggu sedikit jaringan. Ini saya di Papua, jadi mungkin jaringan agak lelet. Apalagi hujan ini. Aduh, kita saling mengerti saja. Kemudian teman-teman bisa klik seperti ini di sudut kanan ya. Kemudian teman-teman YouTube Studio. Ya, sampai di YouTube Studio ini, teman-teman bisa klik bagian. Di ujung sini ada live streaming. Teman-teman bisa klik di sini. Ya, dia akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman lihat di sini ada kelola. Seperti ini, kita klik di sini. Ya, ini agenda saya. Yang kemarin saya batalkan. Bukan yang kemarin saya janjinya akan live streaming. Tapi karena tidak jadi, ya sudah. Saya akan menghapusnya. Gampang sekali cara menghapusnya begini teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Opsi. Lalu ada hapus selamanya. Ini. Seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini. Ya, jadi ketika kita klik di sini. Centang. Saya mengerti bahwa penghapusan ini bersifat permanen dan tidak diurungkan. Jadi begini teman-teman. Video yang teman-teman agendakan di depan. Kemudian teman-teman punya ingin. Wah, ini harus jadi. Kenapa saya hapus? Aduh, bisa kembali ke tidak? Tidak bisa sama sekali teman-teman. Jawabannya tidak bisa. Ini bersifatnya permanen dan tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Sampai di sini, kita hapus selamanya. Kemudian di bawah juga seperti itu. Hapus selamanya. Hapus selamanya. Ya, seperti itu. Kita kembali. Jadi seperti ini. Kita sudah kembali di YouTube Studio. Ya, jadi kita sudah kembali di YouTube Studio. Kemudian agenda kita sudah hapus. Ya, sekian dari video ini. Teman-teman bisa mencoba. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Salam sukses buat teman-teman semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati.